Sebenernya seberapa penting sih penggunaan sunscreen dan gimana cara memilih Nah jadi sebenernya apa sih sinar ultraviolet itu Sebenernya 90% dari UVB itu akan diserap sama Hai semuanya ketemu lagi sama aku dokter Anita Ang Semoga buat kalian yang nonton video ini tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini Dan jangan lupa buat tetap patuhin protokol kesehatan dimanapun kalian berada Dan kalau bisa emang tetap di rumah aja kalau emang gak ada keperluan yang mendesak di luar rumah Dan kalaupun kalian harus banget keluar rumah tetap cuci tangan pakai masker dan tetap jauhin kerumunan ya Soal pandemi ini pasti kalian udah denger dong manfaat dari vitamin D Dan kalian berlomba-lomba untuk dapetin vitamin D yang alami yaitu dari matahari Tapi banyak banget dari kalian itu yang masih belum tahu kapan sih waktu yang tepat untuk berjemur Sehingga banyak banget juga dari kalian yang makin kesini ngerasa kulitnya kok makin belang karena berjemur Dan banyak juga dari kalian yang sekarang punya hobi buat sepedahan nih Nah itu juga bisa bikin kalian punya kulit yang belang Nah maka dari itu hari ini aku bakalan bahas nih ke kalian sebenernya seberapa penting sih penggunaan sunscreen Dan gimana cara memilih sunscreen yang tepat dan gimana supaya kalian bisa dapetin efek yang maksimal dari penggunaan sunscreen kalian Nah jadi secara umum kalian tuh mungkin udah sering denger yang disebut sinar ultraviolet atau yang biasa kita sebut dengan sinar UV Nah jadi sebenernya apa sih sinar ultraviolet itu Jadi sinar ultraviolet atau yang biasa kita sebut dengan sinar UV itu terbagi menjadi tiga Ada UVA, UVB, atau UVC Jadi ada tiga ya UVA, UVB, sama UVC Nah bedanya apa sih? Kalau misalkannya UVA itu adalah sinar matahari yang bisa menembus sampai ke lapisan dermis kulit kita Jadi secara umum nih kulit kita tuh dibagi yang epidermis sama dermis Nah kalau misalnya UVA itu bisa nembus sampai ke dermis Dan dia itu bisa berperan penting dalam proses penuaan atau aging Dan juga berperan pada proses terbentuknya cancer atau kanker kulit Nah yang kedua itu ada UVB Jadi UVB itu sebenernya 90% dari UVB itu akan diserap sama lapisan ozon dan hanya 10% yang akan masuk ke bumi dan bisa kena ke kulit kita Nah kalau misalnya UVB itu kan dia hanya bisa menembus sampai lapisan epidermis aja Jadi lapisan luar kulit kita Sehingga kalian kalau yang terpapar sinar matahari dalam jangka waktu yang lama itu bisa mengalami sunburn atau kulit terbakar karena UVB Nah sedangkan untuk yang UVC itu adalah sinar yang benar-benar semuanya itu terserap sama lapisan ozon Tapi kalian tetap bisa kena sinar UVC itu dari apa sih? Yang pertama tuh dari lampu UV yang kalau kalian mungkin lihat banyak produk untuk mensterilkan yang mengandung sinar UV Ya itu adalah salah satu bentuk UVC dan juga lewat laser Nah kalau misalkannya nih kita bicara tentang sunscreen atau kita bicara tentang sinar matahari atau bicara tentang sinar ultraviolet Kita pasti akrab banget sama sebutan SPF atau PE Nah SPF itu apa sih? SPF itu adalah sun protective factor Jadi kata-kata SPF itu dipakai sebagai indikator untuk melihat seberapa besar sih perlindungan kita terhadap paparan sinar UVB Jadi SPF itu memang ada berbagai macam Nah jadi SPFnya tuh mulai dari yang 15, 30, 50 atau bahkan ada yang lebih tinggi lagi Cuma secara umum yang mungkin kita temuin di berbagai produk itu hanya mulai dari 15, 30 dan juga 50 Nah untuk SPF 15 itu menunjukkan bahwa perlindungan kita terhadap sinar UVB itu sebesar 93% Untuk yang SPF 30 itu menandakan bahwa perlindungan kita terhadap sinar UVB sebesar 97% Dan untuk yang SPF 50 itu menandakan bahwa perlindungan kita terhadap sinar UVB sebesar 98% Nah sedangkan di berbagai produk sunscreen kalian juga akan mungkin nemuin tulisan PE atau PA yang ada tanda plus di belakangnya Nah sebenarnya apa sih PE ini? Jadi PE itu adalah sebuah indikator untuk menilai seberapa besar sih perlindungan kita terhadap sinar UVA Nah jadi dimulai dari yang PE plus, yang plusnya 1 itu menandakan bahwa perlindungan kita terhadap sinar UVA itu ringan atau kecil Nah terus untuk yang PE plus plus atau yang tanda plusnya ada 2 itu menandakan bahwa perlindungan kita terhadap sinar UVA itu termasuk yang sedang Untuk yang PE plus 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 atau plusnya ada 3 itu menandakan bahwa perlindungan kita terhadap sinar UVA itu tinggi Sedangkan untuk yang PE plus 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 atau plusnya ada 4 itu menandakan bahwa perlindungan kita terhadap sinar UVA itu lebih tinggi lagi Nah berdasarkan dari FDA di US itu mereka mengklasifikasikan bahan-bahan yang bisa untuk disebut sebagai UV filter itu menjadi 3 golongan Yang pertama adalah bahan yang hanya bisa untuk memfilter UVA Terus yang kedua ada yang untuk UVB filter sedangkan yang ketiga itu adalah untuk filter terhadap UVA dan UVB Jadi aku bakal cantumin nanti gambarnya apa aja sih bahan-bahan yang disarankan oleh FDA di US untuk ada di dalam produk sunscreen kita Nah yang paling penting dari semua yang aku bicarain tadi itu adalah penggunaan sunscreen itu adalah wajib banget kalian pakai Apalagi kalau misalnya kalian tuh mungkin banyak aktivitas di luar ataupun kalian mungkin punya hobi baru yang membuat kalian tuh banyak kena paparan matahari Dan yang paling penting nih buat kalian ingat SPF yang tinggi atau PE plus 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 yang udah kalian pakai di produk skincare kalian Itu nggak bisa melindungi kalian berjam-jam atau bahkan kalian cuma pakai sekali pas pagi hari terus kalian berharap itu akan bertahan sampai sore hari Itu nggak Jadi walaupun kalian udah pakai produk skincare atau produk sunscreen dengan kandungan SPF yang tinggi dan tulisan PE plus 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 Kalian tetap wajib mengaplikasikan sunscreen kalian itu setiap 2 jam Supaya kalian benar-benar dapetin manfaat dari penggunaan sunscreen tersebut Dan dari semua penjelasanku tentang sinar UV terus gimana cara pakenya dan apa itu SPF dan juga PE Aku harap kalian bisa ngerti sekarang gimana cara pakai sunscreen dan gimana cara supaya kalian dapetin efek sunscreen tersebut lebih baik di wajah kalian Dan supaya kulit kalian udah nggak belang lagi dan aku juga berharap video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih.